Kik Saputri Kik Saputri disebut bakal dilaporkan oleh Lesti Kejora. Hal tersebut terjadi usai kik merowasting pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar di atas panggung salah satu stasiun televisi swasta. Terkait hal tersebut, Humas Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan bahwa sampai hari ini pihaknya belum menerima laporan tersebut. Belum ada laporan, masuk, ujar kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan. AKP Nurmadewi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu 9 November 2022. Belum tahu kalau dia udah ada, niat melaporkan? Mungkin iya, lah ini mungkin belum ada. Masuk laporan, tambahnya. Nurma sendiri mengatakan bahwa jika benar Lesti akan melaporkan Kik, maka pihaknya akan menerima hal tersebut. Meskipun, Lesti tercatat pernah mencabut laporan terkait KDRT yang dilakukan suaminya saat penyidik telah menaikkan status Bilar sebagai tersangka. Diterima pasti yang jelas sesuai prosedur banget, jelasnya. Meski begitu, Nurma mengaku akan melihat dahulu seperti apa kasus yang kelak akan dilaporkan oleh Lesti. Akan tetapi, ia menyebut bahwa Lesti memiliki hak untuk melaporkan kasusnya dengan Kiksa Putri. Nanti kita coba aja kita lihat dulu, kasusnya, kalau kemarinkan jelas, tandasnya. Sebagai mana diketahui, kabar bahwa Lesti akan melaporkan Kiksa Putra pertama kali menguak saat kuasa hukumnya dimintai pendapat soal roasting. Sempat menyayangkan aksi tersebut, Sandi pun mengatakan jika dirinya siap jika diminta untuk membantu Lesti melaporkan opnum yang mencemarkan nama baiknya. Meski begitu, Sandi tak pernah dengan tegas mengatakan bahwa Lesti akan melaporkan Kik. Bila mana ada tugas harus menjalankan profesi saya untuk melaporkan opnum-opnum yang mencemarkan nama baik mereka ya, saya akan jalankan. Kata Sandi Arifin, Terima kasih telah menonton!